Selamat datang di Story Kawuri Ini adalah channel kedua artikel youtube Jangan lupa subscribe ya guys Dan tekan notifikasinya Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan Yang menjadi cleaning service, episode 130 Seiring berjalannya waktu, telah membawa ke sebuah takdir Bertemulah dua nama, yang mana mereka itu Dua orang yang berbeda, ketika pesan itu masuk Segera saja terbaca, oleh sang pemilik restoran Saat melihatnya, seolah tak percaya Karena yang tertera, adalah namanya sendiri Jadinya, si Rena ini, sedikit agak bingung Ia melihat lagi, memeriksa Apakah benar, ini, adalah pemesan sungguhan Kemudian, dilihatnya nomor telepon Alamat rumah, yang memang benar adanya Si Rena ini pun, yang tak lain teman SMP-nya Kenshin Menjadi heran karenanya, nama pembeli ini Kok bisa sama, dengan namanya sendiri Lalu, tak menunggu lama Si Rena pun mencoba, untuk memastikan Apakah benar pemesan ini, memang adanya Kemudian, dihubungi nomor handphone itu Dengan nomor kantor, telepon pun tersambung Rena yang ada di rumah, segera mengangkatnya Lalu, ia bicara Halo, selamat pagi, dengan siapa ini ya Sang pemilik restoran, yang namanya juga sama Menjawab, halo pagi juga Maaf ini dengan Mbak Rena Larazati ya Ini saya dari restoran roti, ini cuma mau konfirmasi saja Apa benar alamatnya Mbak Rena berada di sini ya Si Rena pun menjawab, iya benar, itu memang alamat saya Tanpa berpikir panjang, dan tak menaruh tanya Si Rena ini pun, menjawabnya dengan biasa saja Akhirnya, kepastian pun didapatkan Si Rena pemilik restoran, menganggap pemesan ini benar adanya Di lain tempat, di perusahaan yang lain, Shirley dan Mei Mei Dua cewek yang kemarin, yang sempat menggoda cleaning service Pagi ini bertemu kembali Lalu, keduanya bicara Hei Shirley, kemarin lu kenapa kagak masuk? Itu lu sampai jadi omongan teman-teman Katanya, Shirley terpikat ke cowok cleaning service Shirley pun menjawab Bisa aja lu Mei, emang sapa juga yang terpikat Kemarin cowok gue sampai telepon, itu Gara-gara Yudis, yang bercanda kelewatan Masa gue dibilang terpikat ke cowok pekerja biasa Emang cowok gue kurang kaya apa? Lalu, Mei Mei, bertanya lagi Eh say tapi bener gak sih? Lu yang nyuruh Yudis kagak usah nerusin Bikin perhitungan, ke cleaning service itu Shirley menjawab Iya say, soalnya ada yang aneh Apa kamu kagak merasa, jika cleaning service itu Terkesan dibiarkan saja Waktu kemarin kita mengadukan dia Si Mei Mei bertanya lagi Aneh gimana ya, iya si gue juga merasa Shirley menyahut Mungkin dia punya ilmu kali Ilmu yang bisa buat orang Jadi merasa kasian ke dirinya Hahaha Mereka tertawa Lalu Shirley melanjutkan Coba aja lu bayangin Waktu gue kirim video itu kerenah Gue kagak sangka Si Rena pun juga sama Entah mengapa Tiba-tiba dia jadi marah ke gue Padahal kan Yang dibahas cuman cowok cleaning service Apa itu coba Kalau ilmunya dia Memang beneran Siapapun yang melihatnya Pasti merasa kasian Tapi sama kita kok kagak ya say Sahut Mei Mei Shirley menjawab Kan kita ini wanita tangguh Gak gampang terpengaruh Hahaha Mereka bercanda terus Tanpa menyadari hal yang sesungguhnya Kauri Hari ini juga sama Memulai aktivitasnya lagi Kauri terlihat sibuk Membuka komputer kerjanya Di sebelah samping kanan dan kirinya Terlihat pula beberapa temannya Yang juga sama sedang bekerja Kauri melihat minuman yang ada di meja Lalu ia berkata sendiri di hati Ini bukan Kenshin yang membuatnya Bukan pula yang menaruhnya Kauri sampai segitu hafalnya Tentang tata letak dan ciri akan hadirnya Dari segelas minuman Yang biasa ia perhatikan Waktu pun berjalan Lirin kini mengetahui Ada seorang wanita lagi Yang akan bekerja di tempat ini Namun ia tak menyangka Jika dia adalah Salah seorang temannya Niken Apalagi kemarin Dia pernah datang juga Menjenguk Kenshin Lirin masih belum mengetahui Jika si Rena Adalah juga seorang pengusaha Yudis yang telah datang Di kantornya sendiri Bersama temannya Guru-guru saja Mereka menjumpai Shirley Yang ada di tempat kerjanya Yudis itu berkata Hei cewek udah masuk nih Gimana nih Apa lu Kemarin malam Udah janjian dengan cleaning service itu Shirley menjawab Ah lu Yud Jangan bercanda gitu dong Entar padangan gepin serius Yudis menyahut Lo kan kagak apa-apa Kalau udah serius Dia langsung putusin aja Habis tinggi Langsung nyungsep ke bawah Hahaha Mereka tertawa Seolah puas meski hanya bercanda Lalu Yudis itu melanjutkan Ini hari ini gue sama temen-temen Yang akan tanda tangan kerjasamanya Apa lu mau ikut juga Yudis mengajak Shirley Lalu ia bicara Biar cleaning service itu tahu Kalau lu udah ada yang punya Entar lu romantisan dengan Freddy Di depan cleaning service itu Biar dia tahu rasanya Jomblo itu kagak enak Entar gua bikin perhitungan juga ke dia Shirley Mendengarnya Cowoknya pun Si Freddy melihatnya Pertanda setuju Dan rencana telah dimatangkan Segala urusan sudah dipersiapkan Hari ini tanda tangan perjanjian Kerjasama antar perusahaan Akan dilakukan Yudis dan temannya Segera ke tempat kerjanya Kenshin Lalu bagaimana Kisah selanjutnya Subscribe channel ini Untuk episode berikutnya Terima kasih Jangan lupa ya guys Untuk kelanjutan ceritanya Ada di channel Story Kaori Jangan lupa subscribe ya guys Dan tekan notifikasinya Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa ya guys Untuk kelanjutan ceritanya Ada di channel Story Kaori Jangan lupa like